Ya, pemerintah sedikitnya, 99 negara tengah sibuk menghadapi serangan cyber ransomware WannaCry, sebuah tantangan besar bagi para tenaga ahli teknologi informatika dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia ada rumah sakit yang terinfeksi malware, yakni rumah sakit dharmais. Namun rumah sakit harapan kita termasuk yang menghentikan sementara layanan secara online. Ransomware yang merupakan perangkat lunak perusak mengenkripsi file di komputer atau perangkat seluler yang terinfeksi. Dengan meminta uang tebusan, virus ini mengunci komputer dan mencegah pengguna untuk mengakses file, dokumen, dan gambar hingga pembayaran tebusan. Virus yang sangat berdampak pada layanan publik ini mendapatkan perhatian besar dari pemerintah. Menkominfo Rudi Antara bahkan menyebut, tindakan cepat harus dilakukan. Kemenkominfo juga menyebar ragam informasi melakukan pencegahan terinfeksi kepada masyarakat. Menteri Keteragakan Kerjaan Hanif Dakiri menyerahkan tanggung jawab menghadapi virus ransomware WannaCry, tentunya ke ahlinya di divisi IT. Otoritas jasa keuangan juga bergerak cepat untuk menginventarisasi data di semua lembaga jasa keuangan terkait. Bahkan sejumlah layanan OJK turut dihentikan dalam proses pencegahan terinfeksi. Pang Indonesia turut angkat bicara soal bagaimana mereka mengupdate sistem komputer antivirus yang terbaru untuk mencegah terserang virus ransomware WannaCry. Terima kasih telah menonton!